Intro Dalam rangka peringatan hari ibu ke 92 tahun, tim penggarak PKK Provinsi Papua Barat melakukan pelayanan repites gratis bagi masyarakat khusus perempuan Sabtu 19 Desember 2020 bertempat di halaman Gedung Wanita Jalan Percetakan Kabupaten Manukwari. Perlu diketahui bahwa pelaksanaan repites gratis tersebut diselenggarakan secara berjenjang dari pusat hingga ke kampung. Sesuai dengan tema yang diusung pada peringatan hari ibu tahun 2020, Perempuan Berdaya Indonesia Maju. Disadari peran para ibu sangatlah penting dalam masa pandemi COVID-19 ini. Sementara itu dalam masa pandemi COVID-19, tim penggarak PKK terus berupaya meningkatkan kinerja organisasi dengan menyusuaikan situasi dan kondisi pandemi. Hari ibu ke 92 tahun 2020, tim penggarak PKK baik dari pusat sampai ke kampung melakukan pelayanan repites gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tadi ini kita boleh ditemukan dalam acara pelayanan repites dalam rangka hari ibu ke 92 tahun 2020 dalam keadaan yang penuh dengan masyarakat. Akhirnya yang kami hormati, gerakan PKK adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah, penyelolaan dari oleh dan untuk masyarakat menuju terlebihnya keluarga yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa bahwa pemilihan dan berbudu lukun sesuatu yang sudah terhadap lahir dan berubah. Nyonya Yuliana Manda Cantrut mengungkapkan sasaran pada pelayanan repites gratis kepada 100 pengurus organisasi dan 100 masyarakat khusus perempuan. Tidak lupa dirinya memberikan pesan di masa pandemi ini para ibu agar dapat berperan aktif dalam menjalankan tugas dengan mengutamakan kebutuhan keluarga disertai penyajian makanan yang baik dan menjaga lingkungan tetap bersih. Dengan menggunakan fasilitas halaman gedung wanita repites disasarkan kepada 100 pengurus organisasi dan 100 masyarakat khusus perempuan. Selanjutnya terdapat beberapa hal yang harus diubah di masa pandemi ini. Makan makanan yang harus dimasak dengan baik menjaga lingkungan tetap bersih dan menjadi ibu rumah tangga. Repites gratis ini ditujukan kepada kaum perempuan terutama para ibu dengan harapan ketika ibu teridentifikasi baik maka pelayanan ibu di keluarga maksimal. Ucapan syukur dan doa juga harus diutamakan agar penyertaan Tuhan selalu menaungi kehidupan setiap keluarga. Para ibu juga diminta untuk menjaga anggota keluarga dan taat protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dinas Kejahatan Provinsi Papua Barat untuk tim medis dan fasilitas lainnya sehingga kelaksanaan layanan rapid test gratis boleh berlangsung. Apresiasi kami kepada pemerintah Kabupaten Manukwari melalui tim gugus tudas COVID-19 Kabupaten Manukwari untuk fasilitas salaman gedung wanita Manukwari sebagai tempat kelaksanaan kejahatan hari ini. Akhir kata kerempuan Papua Barat berdaya Papua Barat maju dan terimalah salam sehat kami salam sehat dalam kasih Tuhan iman, aman, imun Tuhan memberkati kita sekalian. Sesuai data yang dihimpun sebelum menggelar pemeriksaan rapid test gratis khusus wanita PKK Papua Barat telah melakukan pembagian sembako gebrak masker, bantuan bibit tanaman bagi masyarakat dan kelompok kerja tertentu yang terkena dampak COVID-19. Dari Manukwari, Medi Diskom Info, Papua Barat melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.